oh yes kita akan melepas regulator jadi caranya kita lepaskan dulu selang-selangnya ya ini punya Suzuki tuner ya n125 ini selang kran kemudian ini selang yang di bawah buat pembuangan kita lepas kemudian kita lanjut di bagian ini nih manipul cincin manipul pocah kita lepas ada di posisi belah sana oke Hai nah kita lepas gunakan baut min atau plus yang penting bisa membuka kita kendorin dulu selang-selang yang tadi udah saya lepas kemudian kabel gas tadi belum dilepas ya nanti kita akan lepas nah ini sekiranya udah kendor bisa kita dioblaka black kita tarik ya tak tarik pelan-pelan kemudian kita kabel kabel gas mau dilepas nggak apa-apa silahkan atau nanti ya udah kita coba lepas dulu ini selang hawa kita singkirkan coba lepas ya coba kita tarik putar-putar kita tarik putar bawa kita tarik weh putar cair selamat menikmati nah ini kabel gas ya kita lepas dulu jadi ini posisinya dikaitkan di kesini dikeluarkan dikaitkan di selamat menikmati selamat menikmati di posisi ininya agak lumayan keras ya ini nahan ininya agak lumayan sakit ini jadi ini tinggal sedikit lagi kita putar kesini cuma karena saya ambil posisinya posisinya sebelah kanan harusnya sebelah kiri ini selang ini juga aduh ripet ini lepas dulu ini selangnya ini agak lumayan keras karena udah lama ya ininya ya namanya juga karbulatur KW ini udah berhasil kita lepas coba kita taruh di tempat besi atau aluminium ini manipulnya seperti ini ya ini manipulnya seperti ini ya itu dalamnya kosong dan gereng ya jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya manipulnya retak teman-teman bisa dihasilkan nantinya akan berbet ini udah saya ganti juga dulu ini masih bagus kita lanjut kita lanjut kita bongkar kalau misalkan waktunya tidak cukup nanti saya dibikin video part 2 ya teman-teman terserah mau buka posisi atas atau belakang dulu silahkan coba kita intip bagian atas dulu yang ini karetnya udah melar atau enggak soalnya dia antara ngangkat antara enggak takutnya apa sih karet vakumnya itu macet atau kaku karena udah lama ini versi KW merknya Takayama nanti kalau waktunya enggak cukup nanti saya upload lagi di video berikutnya ya teman-teman karena memorinya juga harus kuat obengnya harus obeng besar kita ambil dulu obengnya oke guys kita gunakan kunci yang lebih kuat lagi kunci plus nah penampakan seperti ini kalau dari segi penampilan ini karetnya udah agak sedikit melar ya kita pongkar semua sekalian nanti next team kita lanjut di penyucian ini yang hitam seperti ini artinya udah baret jadi performa mesin juga di pembakaran dia bensin yang dihasilkan tidak maksimal artinya tidak stabil ya hidup sih hidup nanti tapi tidak bakal stabil karena keadaannya baret seperti ini kemungkinan bisa diakalin dengan di amplas halus karet agak lumayan bagus cuman enggak tahu ini kaku atau tidak atau bolong atau tidak ya ini perlu dicuci semua ya karena disini juga aduh kotor banget kering makanya udah lama ini kalau segi dari sini masih bagus kemungkinan kalau itu nanti bisa dibantu dengan di amplas coba kita lanjut di bagian sini kita bongkar bagian bawah ya ini keras banget harus kunci petrok ya kunci petrok ini aduh kuncinya lagi enggak ada lagi dipakai jadi kalau misalnya teman-teman kondisi motor yang berbet pengapian bagus ini biasa ini yang sering bermasalah nih yang gosong ini nih ini artinya udah bekas baret ini yang bikin nggak stabil ini intinya ini tema hari ini membongkar kalkulatornya seperti ini aja dulu ya karena kalau dibongkar total semua benar-benar membutuhkan waktu dan benar-benar membutuhkan video juga emosinya membongkar membutuhkan memori untuk videonya juga oke cukup sekian itu dulu ya teman-teman nanti saya lanjutkan lagi di part keduanya oke jangan lupa di klik subscribe ikuti channel ini sekian terima kasih sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa di like jika ada pertanyaan silahkan komentar dan jangan lupa lihat juga video di playlist juga ya teman-teman um ya 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 ya